Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama mulia di channel 11HATWARE kali ini di segmen KEREHORE nah kali ini kita kedatangan 2 buah produk dari NJK yaitu NJK Thunder, sebuah headset gaming di kisaran harga Rp 400.000 dan NJK Nemesis Ursa, sebuah mouse gaming di harga Rp 200.000 penasaran kan gimana performanya? langsung aja kita bahas ya pertama-tama kita bahas dulu mengenai mouse-nya mouse NJK Nemesis Ursa ini dari bentuknya langsung mengingatkan saya kepada Logitech MX-518 salah satu mouse legendaris Logitech yang dirilis tahun 2010 yang lalu bentuk mouse NJK Ursa ini tuh mirip banget sama MX-518 coba teman-teman lihat sendiri deh, mirip kan? secara grip juga feelnya sama banget ini cocok banget buat kalian para pengguna palm grip bodi dari mouse ini terbuat dari bahan plastik terdapat nyala RGB di bagian bawah dan pada logonya ini yang bisa kita atur-atur melalui software bawaan di bagian bawahnya terdapat 3 buah mouse fit yang cukup besar dan mouse ini sudah menggunakan sensor PixArt PMW3325 wow, mouse 200 ribuan dengan sensor sekelas ini sih menurut kami udah oke banget untuk klik kanan dan kirinya juga gak tanggung-tanggung karena menggunakan Omron Switch walau kami sendiri tidak tahu jenis Omron Switch apa yang digunakan yang jelas, switch-nya ini cukup solid ketika ditekan lalu scroll wheel-nya juga sudah cukup nyaman kabelnya sudah braided, punya panjang 1.8 meter dan di ujung kabelnya menggunakan interface USB yang sudah gold-plated NYK Nemesis Ursa ini bisa gonta ganti profil DPI sampai dengan 7 level tombol untuk mengubah DPI ada di bagian atasnya ini dan lampu yang menyala akan berubah sesuai dengan jenis DPI-nya pengaturan DPI dan warna lampunya bisa diatur lebih lanjut melalui software bawaan yang bisa kita unduh di website resminya namun perlu diingat, PixArt PMW3325 sebenarnya hanya bisa support sampai 5000 DPI selebihnya merupakan tweak secara software mouse ini kami tes untuk bermain PUBG Steam mouse yang kita pakai sehari-hari itu adalah Asus Cerberus dan ketika pakai NYK Ursa ternyata lebih enak baik secara grip maupun secara sensornya disini kami pakai DPI-1600 wah ini sih asli enak banget buat nyeprai pakai scope x2 dengan M4 ataupun Vector tuh enak banget kill and death ratio kita lumayan nambah juga loh ketika awal-awal pakai mouse ini overall mouse NYK Nemesis Ursa ini tuh udah enak banget untuk mouse budget 200 ribuan feelnya mungkin seperti mouse gaming harga 300 ribuan ke atas lainnya namun bisa kita beli dengan harga sedikit lebih murah yang kedua kita akan bahas headset NYK Nemesis Standard headset ini dibanderol dengan harga di sekitar 400 ribu rupiah secara desain sih ini gaming banget untuk clamping sih cukup nyaman sebenarnya tapi bagi saya yang pakai kacamata agak tertekan ear cushionnya ini tuh gede dan tebel banget namun walaupun ukurannya besar isolasinya masih kurang karena masih agak sedikit terbuka di bagian belakang bawah telinga ear cushion yang besar ini juga mungkin agak sedikit terasa overwhelming buat para pengguna yang kepalanya kecil headset ini menggunakan driver ukuran 50mm dan sudah mendukung virtual surround 7.1 namun anehnya headset ini tidak ada pengaturan softwarenya tidak ada juga tombol untuk mengganti mode suara sehingga suaranya ini kemungkinan sudah langsung menggunakan mode virtual surround sound 7.1 headset ini punya nyala RGB yang otomatis menyala ketika dicolok ke port USB nyala RGB-nya ini berganti-ganti sendiri dan gak bisa kita atur-atur kemudian yang unik disini adalah mic-nya headset ini tidak terlihat memiliki mic namun ternyata mic-nya ini ada di ear cup bagian kiri bentuknya hanya menonjol seperti ini saja namun ketika digunakan mic ini cukup terdengar kok oleh rekan kita ketika main PUBG namun sayang tidak ada noise cancellingnya jadi pas kita ngomong ada sedikit noise om, om, tes, tes, suaraku bagus gak nih om? suaranya udah jelas belum? udah 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 sama yang kemarin oh gitu bagus ini suaranya jernih ya iya lumayan lumayan untuk inversi suaranya kami coba untuk menengarkan musik dan bermain game PUBG Steam untuk menengarkan musik memang sih suaranya cukup colorful dan bassnya dominan banget tapi kami sih gak merasa ada yang spesial untuk kualitas suaranya namun ketika saya coba main game PUBG Steam kita sih cukup kagum sama headset ini di game ini tuh mid dan treble-nya tinggi banget suara setiap lawan tuh kedengeran banget bahkan ketika musuh lagi minum atau ngokang senjata di rumah sebelah aja tuh kedengeran banget dan cukup akurat lagi walau kekurangannya memang kualitas suara yang dihasilkan tuh tidak terlalu clear dan kalau turun di tempat yang ramai bakal bertuburkan suaranya dengan suara-suara pertempuran dari tim lainnya so headset ini mungkin akan lebih cocok bagi kalian para pemain PUBG yang sukanya main di tempat sepi dan menyelinap-nyelinap sampai dengan final battle oke kesimpulannya kami suka sekali dengan mouse NYK NMSIS urusannya menurut kami ini udah recommended banget di budget 200 ribuan kalau untuk headsetnya sih kesan kami biasa-biasa saja sama kualitas suaranya namun kalau kalian mau nyari headset gaming dengan desain yang gaming banget kayak gini NYK NMSIS standar inilah jawabannya demikian review singkat kita mengenai mouse dan headset gaming dari NYK ini semoga ulasan dari kami bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel 11 hardware dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati